Profil Miska Mancung Profil Miska Mancung, dulu bintang sinetron terkenal, kini jualan parfum. Artis remaja Miska Mancung tengah mendapat perhatian lantaran kondisi ekonominya kini yang mengkhawatirkan. Siapa Miska Mancung? Baru-baru ini Miska menuturkan bahwa kehidupannya kini tengah berada dalam fase keprihatinan. Pasalnya, kini ia sibuk berjualan parfum lantaran sepi job shooting. Miska Fortuna atau yang lebih beken dikenal sebagai Miska Mancung lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus tahun 2008. Miska Mancung dikenal lewat perannya sebagai Mancung di sinetron Ma Ijah Pengen ke Mekah di tahun 2013 lalu. Ia lahir dari pasangan Muhammad Deisi dan Jaki Susilowati. Ia juga memiliki seorang adik bernama Safira Nur Fortuna. Miska Mancung diketahui bersekolah di SD Negeri Harjamukti 3 Cimanggis. Selain sinetron Ma Ijah Pengen ke Mekah yang melambungkan namanya, Miska Mancung juga membintangi beberapa judul sinetron antara lain cowokku Superboy, Gerobak Cinta Wakwau, Fatih di Kampung Jawara, Jakatingkir dan Wali Songo, Kulung, Magic Tasbih, dan Pandawa terakhir. Di tahun 2016, Miska Mancung juga sempat bermain di layar lebar membintangi film berjudul Mengejar Gerobak Cinta Wakwau. Kekinian, Miska Mancung sedang dirundung masalah ekonomi. Ia kini berjualan parfum hingga berkeliling Taman Mini Indonesia Indah untuk menjajakan jualannya. Harapannya, parfum laris manis, banyak yang suka, kata Miska Mancung di kanal Youtube Cumi Cumi, Kamis, tanggal 13 Mei 2021. Kata Sang Ibunda, mereka melakukan hal itu untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan. Sebelum berjualan parfum, Sang Ibu juga kerja di warteg tapi ia merasa kasihan dengan anak-anak yang harus ikut dengannya bekerja. Kehidupan miris ini juga merupakan dampak dari ayah Miska Mancung yang menghabiskan tabungan sang putri. Uang dari hasil syuting yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga hingga memberangkatkan Sang Ibu Umrah, justru lenyap karena dipakai buat judi. Hai semuanya, ini aku dari Bapak Mancung. Dari Bapak Mancung ini wanginya enak banget. Dua bulan itu 100 juta rupiah. Itu semua tabungan Miska abis dari dia main sinetron. Waktu belum sekolah dari pagi sampai pagi, kata Ibu Miska Mancung di acara Rumpi, Februari tahun 2020. Ibu dan anak ini sampai diusir dari rumah mereka dan kini mengontrak. Hal inilah yang membuat Ibu dari artis bernama asli Miska Fortuna tersebut memilih berpisah dari suaminya. Kabar terkini, ayah Miska Mancung disebut telah meninggal dunia. Itulah profil Miska Mancung artis remaja yang kini tengah dilanda keprihatinan kondisi ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.